Halo people with the spirit of learning, pada kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian sebuah demo dari projek kelas ini. Well dengan harapan bahwa kalian akan lebih bersemangat lagi untuk memulai pembelajaran di kelas ini dan nantinya kalian dapat membangun sebuah portfolio yang begitu hebat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang UI ataupun UX designer. Oke people with the spirit of learning, so let's get started. Oke people with the spirit of learning, jadi apabila kita sudah masuk ke dalam proses prototyping, kita akan melihat bahwa kita sangat membutuhkan halaman yang berbeda-beda dengan state yang berbeda-beda. Jadi setiap story itu bakal membutuhkan lebih dari satu atau dua halaman, contohnya seperti ini. Oke, dan apabila kita lihat di discover ini, kita lihat bentuknya seperti ini. Tapi ketika kita masuk kepada halaman kedua, dia ikonnya berubah menjadi gray, sehingga ini ada perubahan state-nya, seperti itu. Dan ini nantinya memberikan sebuah animasi yang begitu hebat dan juga baik untuk pengguna, sehingga nantinya pengguna itu dapat menggunakan aplikasi kita dengan sangat nyaman dan juga ya merasa terbantu lah untuk mencari pekerjaan yang terdekat dari dia dan juga dapat melihat info pekerjaannya seperti apa, lalu bisa apply, seperti itu. Dan pada kelas ini kita akan belajar bersama untuk mengulas semuanya, sehingga nantinya kalian memiliki sebuah portfolio yang hebat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai UI ataupun UX designer yang dapat membuat sebuah prototipe berdasarkan dari ide bisnis pada perusahaan tersebut. Jadi mohon bantuannya untuk tidak melengkapi beberapa video, karena materi ini sangat berat untuk pemula, dan saya juga yakin bahwa pemula juga bisa belajar ya, asalkan tidak saling lengkap materi video yang telah saya sediakan di kelas ini. Intro Halo people with the spirit of learning Perkenalkan, nama saya Angga Rizky dan saya seorang product designer. Sebagai seorang product designer, saya bukan hanya melakukan sebuah design, namun saya juga perlu memastikan dari segi bisnis. Oleh karena itu, di kelas ini, saya akan membagikan pengalaman saya sebagai seorang product designer untuk mengajak kalian bagaimana caranya membuat sebuah prototipe yang nantinya digunakan untuk membantu kita dalam memvalidasi ide bisnis di dalam sebuah perusahaan. Sehingga nantinya pengguna ketika menggunakan produk kita, mereka akan suka dan ini juga sangat bagus sekali untuk bisnis yang kita jalankan. Oke people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Intro Halo people with the spirit of learning, jadi untuk video kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan UI atau UX prototyping. Jadi prototyping ini adalah salah satu proses di dalam berbagai proses yang sangat penting untuk dilakukan ketika kita sedang membangun startup atau membangun proyek aplikasi atau juga untuk website seperti itu ya. Intinya prototyping ini tidak bisa dilewatkan sebelum kita benar-benar mendapatkan hasil feedback dari setelah melakukan prototyping, yaitu adalah usability testing, jadi dari feedback ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan peningkatkan kualitas produk pada aplikasi kita. Jadi yang pertama itu wireframe, lalu masuk ke visual design, setelah itu prototyping, dan usability testing. Nanti dari sini mana? Dari sini kemana lagi? Dari sini akan kita lanjutkan kepada visual design lagi, prototyping lagi, usability testing lagi, seperti itu. Jadi yang namanya desain itu tidak akan pernah berakhir. Jadi pada intinya prototyping ini membantu kita untuk memvalidasi ide bisnis kita dan juga meningkatkan kualitas bisnis juga, seperti itu. Karena kan desain ini nantinya akan digunakan oleh pengguna, apabila terjadi beberapa error yang bisa merugikan pengguna atau bahkan perusahaan sendiri, itu sangat fatal sekali. Jadi untuk prototyping ini sangat penting dilakukan, lalu juga ditambah dengan usability testing. Dan dari kalian masih banyak yang bertanya kemana kita akan melakukan uji coba desain kita nantinya setelah kita bikin prototype. Nah, jawabannya adalah kepada customer persona. Jadi setiap aplikasi yang kita bangun ini tentunya memiliki customer persona. Jadi beberapa pengguna yang memang memiliki latar belakang yang tepat dengan target aplikasi kita. Contohnya seperti di sini ada Masayoshi sebagai project manager, umurnya 25 tahun. Nah, di sini dia memiliki goal untuk mencari pekerjaan sampingan dan juga membangun sebuah hubungan yang baik dengan klien. Dan selama mencapai goal tersebut, Masayoshi ini sering merasakan pain point. Jadi frustasinya itu adalah sulit mencari pekerjaan sesuai bidangnya dia, yaitu project manager atau mungkin design seperti itu ya. Dan juga sulit mencari pekerjaan terdekat, mungkin dia nggak bisa pindah kota atau mungkin dia lebih sukanya yang pekerjaannya itu dekat dengan lokasinya saat ini. Dan juga pembayaran ini sangat penting sekali, apalagi kan mereka ini nanti akan bekerja sebagai freelancer ya. Oke, di sini ada sebuah hint ya, hint itu kayak kata kunci juga lah. Apa sih yang disukai oleh Masayoshi ini pekerjaannya adalah UI design maupun project management. Oke, untuk melakukan pembelajaran kelas ini itu kita memiliki beberapa step ya. Jadi yang pertama adalah kita perlu mempersiapkan visual design maupun user story, itu biasanya dilakukan di hari pertama sampai hari ketiga. Lalu hari keempat nih kita akan masuk kepada prototype. Dan kebetulan untuk step nomor 1 sudah saya siapkan, jadi kita langsung masuk ke step nomor 2 ya. Tapi apabila kalian ingin mempelajari step nomor 1, itu bisa coba cari kelasnya di BWA, itu ada yang gratis maupun berbayar. Nah, kalau sudah jadi prototipenya nanti kita akan uji coba juga kepada users ya. Dan juga setelah itu kita repeat. Karena namanya aplikasi ini tidak akan pernah berakhir, seiring waktu pasti ada teknologi terbaru. Dan kita perlu update design lagi, seperti itu. Oke, terima kasih dan semoga bisa bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, boleh konsultasi lewat grup telegram. And ya, let's continue our study. Oke, people with the spirit opening. Jadi, untuk prototype itu memiliki berbagai jenis ya. Ini jenis pertama adalah yang interaktifnya itu ditambahkan juga beberapa animasi seperti di video di sini ya. Bikinan dari si Jacob. Oke. Tapi ada juga yang setiap halamannya itu dijajarkan bersama. Jadi, dijajarkan seperti ini. Ya, sehingga developer juga bisa melihat dari halaman sini ke halaman sebelahnya itu lebih mudah lagi bolak-baliknya. Seperti itu. Nah, untuk saat ini yang akan kita bangun adalah prototipenya kurang lebih seperti ini. Tapi nanti juga kita bisa uji coba juga apabila developer membutuhkan untuk halamannya itu dijajarkan seperti ini. Oke, dan untuk yang kita bangun itu bukan mobile app ya, tapi adalah website. Dan lebih menantang lagi tentunya nanti. Jadi, ini adalah kedua contoh prototipenya yang bisa kita buat untuk melakukan usability testing kepada pengguna kita. Oke guys. Oke, jadi pada dasarnya untuk membuat UX prototyping itu banyak ya. Softwarenya ada principle. Nah, kalau ini sayangnya hanya untuk Macbook aja. Jadi, tidak bisa kita gunakan. Lalu di sini ada Flinto. Flinto ini juga hanya untuk Macbook ya. Untuk pengguna Windows itu susah ya. Tapi ini enak banget dipakainya. Saya sering pakai Flinto ini. Lalu juga ada Framer. Kalau Framer ini seingat saya dia bisa Windows maupun Mac OS ya. Jadi, kalian kalau pakai Windows boleh coba juga nih. Dan juga ada Protopay. Ini juga tersedia untuk Windows maupun Mac ya. Jadi, tinggal di klik download aja. Nanti dia sudah otomatis download berdasarkan dari sistem operasi yang kita gunakan saat ini. Oke, jadi ada Windows, ada Mac OS. Seperti itu. Tapi, di kelas ini kita akan menggunakan tools atau software yang sedang hype ya. Dan emang ini powerful banget. Karena kita tidak perlu download aja, sudah bisa. Hanya perlu sign up aja menggunakan akun Google kalian. Atau juga bisa manual juga oke gitu. Jadi, kita akan menggunakan Figma. Nah, selain itu juga Figma ini emang lebih sering digunakan oleh beberapa perusahaan besar juga saat ini. Jadi, kita perlu mengikuti ya trend mereka lah. Sehingga nantinya ketika kita punya portfolio, kita juga lebih mudah lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kita sudah beradaptasi dengan tools yang sedang hype ya. Seperti itu. Oke, people with the spirit opening. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kalian perlu mempersiapkan desain aset yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Jadi, caranya itu mudah. Kalian tinggal klik download materi di sebelah kanan atau di sebelah kiri pada halaman website BWA. Setelah semuanya ready, kalian akan mendapatkan beberapa aset seperti icon, logo, foto profile, dan juga beberapa komponen penting yang akan kita gunakan di UX Prototype. Oke, people with the spirit opening, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Pembelajaran Halo, people with the spirit opening. Setelah kalian berhasil mendownload aset belajar, ini adalah salah satu file Figma yang kita butuhkan untuk memulai prototype design. Jadi, saya sudah menyediakan halaman intinya. Tapi, seperti kalian ketahui sebelumnya bahwa ketika kita masuk ke proses prototype design, kita akan membutuhkan lebih banyak halaman ya. Karena setiap halaman nantinya memiliki state yang berbeda, seperti itu. Oke, lalu disini ada halaman assets. Nah, assets ini sudah saya sediakan, jadi boleh kalian gunakan secara gratis karena kalian telah membeli kelas ini. Ya, disini juga sudah saya buatkan icon-icon yang mungkin bisa kalian gunakan di project yang lainnya secara gratis. Ini bonus. Oke, seperti itu. Jadi, untuk kalian yang belum memiliki asset belajar, silakan download dulu. Nanti kita akan bisa mulai pembelajarannya. Oke, people with the spirit of learning. Sekarang kita akan memahami tentang user story dan juga objektif di dalam prototype design ini. Nah, jadi setiap prototype yang kita buat ini, kita perlu memiliki sebuah objektif ya. Jadi, apa sih yang ingin kita capai di dalam prototype yang kita bangun nantinya. Nah, sebagai contoh disini kita ingin meningkatkan apply work right by 10%. Nah, jadi kita bikin fitur yang membantu orang nih freelancer untuk mendapatkan pekerjaan terdekat dan juga bisa melihat detail pekerjaan tersebut. Nanti juga mereka bisa apply ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kenapa sih? Karena kita ingin memberikan pekerjaan yang cocok sesuai bidang freelancernya tersebut dan ingin memberikan hasil yang baik sekali untuk klien yang telah memposting pekerjaan pada platform kita. Oke, nah nanti disini juga ada key deliverable. Jadi, beberapa poin yang bisa kita delivery ya ketika kita sudah membuat prototype dan juga nantinya akan melakukan usability testing. Seperti meningkatkan time completion, meningkatkan kayak seberapa cepat sih pengguna ini untuk mendapatkan pekerjaan dari area yang terdekat. Dan juga apakah kita bisa mencapai 65% dari total user untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Dan disini juga ada user story. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami sebagai seorang UX designer. Jadi, dengan adanya story ini ya, kita dapat membuat skenario pada prototype yang akan kita bangun. Misalnya sebagai freelancer designer, gue mau coba menggunakan fitur nearby jobs untuk mendapatkan pekerjaan desain seperti desain aplikasi, atau desain style, atau desain sistem. Pokoknya dari keahlian utama yang dimiliki oleh freelancer atau dari diri saya sendiri. Nah, user story ini kita susun setelah melakukan interview kepada user. Jadi, kita setelah melakukan interview, melakukan competitive analyst, membuat user persona juga. Nah, kita baru bisa menyusun user story. Jadi, kita pakai fitur nearby jobs nih, untuk cari pekerjaan terdekat, dan nanti kita juga bisa apply kepada pekerjaan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi setelah semuanya komplit dari objektif utama dan juga user story, nanti kita bisa lebih mudah lagi untuk membangun sebuah prototype desain. Oke, kita akan masuk sedikit demi sedikit kepada proses prototype ya. Jadi, untuk hal pertama yang biasa saya lakukan adalah memisahkan berbagai halaman ini terlebih dahulu. Jadi, biar lebih clean. Karena kalau sudah masuk ke prototype kan ada seperti connecting padnya gitu ya. Itu cukup, apa namanya, cukup memakan space ya. Oke, selanjutnya kalau kalian lihat di bagian discover 4, disini ada kayak kotak gini loh, namanya info ya. Itu kalau kalian arahkan ke sini, itu kalian pilih lalu hapus aja, karena kita belum butuh itu. Nanti kita butuh dari sini infonya. Oke, seperti itu. Lalu, ini kan halaman, sorry ini halaman dimana state kita si pengguna udah ngeklik ya bagian jobs ini. Jadi, kita perlu duplicate dulu. Oke, kita duplicate. Jadi, kita bikin halaman beforenya. Jadi, halaman beforenya itu adalah, jadi di bagian sini, halaman dimana animasinya itu belum jalan, atau UI-nya itu masih berbeda. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, di bagian icon sini kita masih ubah warnanya dulu nih. Oke, jadi yang abu-abu ini kita ubah, kita klik yang bagian airdrop ini kepada warna nevi ya. Lalu yang bagian abu-abu ini juga, abu-abu terang, kita ganti warna biru. Nah, ini juga perlu kita lakukan di satu lagi. Oke, abu-abu gelap, kita ganti warna nevi, abu-abu terang, kita ganti warna biru. Oke, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah, di bagian path ini, atau direction, kalian double-click aja, nanti kalian sampai ketemu dengan vector 22. Nah, di bagian rectangle 18, ini kita kurangin ke kiri. Seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Lalu setelah itu, kita perlu hide yang bagian peta ini. Oke. Jadi, yang bagian peta ini, nanti akan kita hide. Nah, di sini kita hide dulu. Jadi, sorry. Yang ini ya, untuk yang group 21, kita tekan shift pada keyboard, lalu kita naikin ke atas. Satu, dua, tiga, empat. Oke, seperti itu. Lalu kita ganti opacity-nya ini menjadi 0. Terus yang bagian sini juga, ya. Kita ke atas, satu, dua, tiga, empat. Ke kiri, satu, dua, tiga, empat. Seperti itu. Lalu opacity-nya 0. Sehingga akan seperti ini, kurang lebih. Well, sebenarnya tadinya saya mau menggunakan halaman yang di sebelah kiri ini. Tapi ini kita jadiin backup dulu aja. Jadi, buat backup ya. Ini kita pakai yang halaman discover dulu ini aja. Oke, sekarang kita bikin state di mana kita telah memilih project, salah satu project di sini ya. Jadi, di sini kita command-D aja. Kita command-D, lalu untuk yang icon-nya ini, yang warna biru, tadi kita ubah menjadi abu-abu ya. Nah, jadi dari yang warna black navy ini, kita ubah menjadi abu-abu. Lalu yang biru juga kita ubah menjadi abu-abu terang. Oke. Sehingga dia akan seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya, kalau kita double-klik kepada peta, di sini kan kita bakalan nemu lagi nih, yang faktor 22 tadi. Nah, di rectangle 18-nya ini, bisa kita besarin lagi sampai dia full seperti ini. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, di bagian discover 14, di bagian yang, apa, icon ini project, kita pilih menu prototype. Nah, di sini baru kita tarik nih, kita tarik aja gak apa-apa, tarik ke halaman sebelahnya, di mana state-nya sudah seperti ini. Kita pilih on-click, kita pilih on-click, pilihnya smart animation, lalu di sini kita bikin lama, mungkin sekitar 850, dengan gaya animasinya itu is in, is out aja. Is in and out. Oke, and out. Susah banget. Nah, kalau ini, jadi setiap, tipe, apa, curve ya, namanya curve, jadi animasi itu punya curve ya, kayak gimana sih gesturnya itu. Nah, jadi kita is in and out aja. Biar lebih santai. Nah, lalu di bagian discover 4 kan ada flow nih ya, ini kita negatif aja nih, kita hapus. Sehingga dia hanya memberikan flow 2 seperti ini, dan bisa kita uji coba dengan kita tekan play button. Baik, selanjutnya kita tinggal klik aja nih, tadi kan di sini sudah kita berikan aksi ya. Nah, jadi tinggal kita klik, dia akan jalan seperti ini. Dan ini menjadi berwarna abu-abu, tapi di sini belum. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengubah icon ini menjadi abu-abu seperti ini. Terima kasih. Oke, people with the spirit of learning. Jadi, di sini saya telah mengubah icon-nya menjadi warna gray. Nah, kalau kita ingin mulai dari ulang lagi, tekan R aja di keyboard, nanti dia nge-refresh lagi. Kita klik, dia akan seperti ini. Wow, ini adalah salah satu pencapaian yang besar ya, untuk seorang pemula UX designer mungkin. Karena ini sangat menarik sekali dari segi visual juga ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin state di mana yang bagian atasnya ini muncul dan kilometer-nya juga muncul. Jadi, di discover 15 kita duplikat aja. Jadi, discover 16. Lalu, di bagian yang group 21 ini kita kasih opacity-nya 100. Dan kita kebawahin 5 kali ya, 1, 2, 3, 4. Eh, sorry, 4 kali. Menggunakan shift pada keyboard. Lalu yang kilometernya mana ya? Ilang nih, kilometernya. Di mana kamu kilometer? Nah, ini dia. Namanya distance ya. Jadi, kita kasih opacity 100, biar kelihatan dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi begitu sudah mencapai di mana state ini sudah selesai. Kita tidak perlu membuat event click. Jadi, di discover 15 kita pilih. Lalu, kita masuk ke mode prototype. Dan di sini kita tarik aja. Nah, seperti ini. Nanti mereka menyediakan effect after delay. Jadi, delay-nya kasih 0 aja. Ya, paling minimal 1 millisecond. Setelah itu kita kasih sekitar 350. Easy in and out. Oke, kita tekan R pada keyboard. Kita klik. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, ini adalah state kedua dari pembuatan prototype design. Nah, state ketiganya adalah. Gimana sih, mas? Kalau misalnya si user ini, pengguna ini mau pilih yang lain dulu. Nah, karena kan saya sudah menyediakan halamannya ya. Kurang lebih halamannya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba bikin seperti ini ya. Jadi, untuk yang discover 13 mungkin bisa kita jejarkan dulu di sebelah discover 16. Untuk melihat lebih mudah lagi ya. Seperti itu. Baik, apabila kita lihat di sini. Saya sudah menyediakan untuk halaman di mana kita bisa membuat probability kalau pengguna ingin klik yang bagian job yang lain. Oke. Jadi, di discover 16 ini, kita masuk ke mode prototype. Lalu yang bagian bawahnya kita tarik ke sebelah kanan. Jadi, di sini kita pilih on klik. Lalu, pilih durasinya 850 aja. Nah, di sini kita coba klik. Dia akan seperti ini. Oke. Tapi, pada dasarnya ini tidak smooth ya. Jadi, kita klik di sini. Lalu, kita klik di sini. Dia jadi seperti ini. Enggak ya. Enggak smooth ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah memberitahu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Seperti sebelumnya, seperti di sini. Jadi, kalian mau coba dulu enggak? Kalau kalian mau coba, silakan pause dulu video ini. Kalian coba figuring out dulu. Kalau kalian bisa, kalian hebat. Tapi, kalau kalian belum bisa, enggak apa-apa. Kita belajar bareng. Oke. Kalian juga hebat kok. Ya, mau belajar. Nah, seperti itu. Silakan pause dulu. Nanti kita akan coba bersama. Baik. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu kembali kepada discover 14. Di mana semuanya balik lagi. Oke. Dan pada discover 14 ini kita duplikat saja. Ya. Atau sebenarnya kita enggak usah balik ke discover 14 juga bisa. Hanya saja discover 13 ini bisa kita duplikat dulu. Seperti ini. Sehingga mendapatkan discover 17. Nah, discover 13. Sama caranya. Jadi, di direct 2 ini. Bagian rectangle-nya kita kekiriin. Seperti ini. Lalu juga bagian ini ke atas. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kasih opacity 0. Dan kilometernya juga ke atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kasih 0. Pokoknya kita harus balik kepada state awal sebenarnya. Dan di bagian icon-nya juga kita seleksi keduanya. Lalu ubah warna abu-abunya menjadi warna blue navy. Dan abu-abu terang menjadi warna biru. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kita play. Apakah dia masih sama hasilnya. Jadi, kita bikin skenario sendiri. Kita klik di sini. Oh, kita mau lihat dulu yang lain nih. Oke. Nah, ini sudah state awal. Berarti dari state awal ini. Baru deh bisa kita tembak kepada state discover 17. Seperti itu. Nah, discover 17 ini harusnya. Di bagian yang. Apa? Discover 13. Kita perlu. Kasih jarak dulu deh. Jadi, discover 13. Kita kasih. Masuk ke mode prototype. Kita kasih interaksi. Seperti ini. Ya. Jadi, mengarah ke discover 17. Menggunakan on delay. 1 millisecond. Seperti ini aja cukup. Nah, dia jadi otomatis seperti ini. Oke. Kita klik dulu. Kita pilih job yang lain. Yang kurang adalah halaman di mana kita membutuhkan state ini lebih lama lagi ya. Nantinya ya. Jadi, jangan langsung muncul. Kita bikin lama dulu. Berarti kan tadinya di bagian sini kita sudah kasih ya. Ini sedikit ke atas. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang ini juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita kasih opacity-nya kosong. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita duplicate dulu. Jadi, discover 18. Lalu, seperti biasa, kita balikin lagi. Kepada angka 100 ya. Oke. Di sini opacity-nya 100. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang KM-nya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Oke. Seperti biasa sama. Kita menggunakan mode prototype. Untuk kita lempar langsung ke halaman discover 18. Dengan delay 1 aja. Dan di sini jangan 800. Karena kelamaan 350 aja. Oke. Klik. Oh, lihat dulu yang lain. Klik dulu. Oke. Seperti ini ya. Kita bisa klik lagi balik lagi ke sini. Seperti itu. Oke, people with the spirit of learning. Jadi, kita sudah berhasil untuk menampilkan job details. Nah, ini tinggal kita apply aja for project. Nah, untuk apply for project. Sebenarnya untuk halaman empty state-nya. Sudah kita siapkan di sini. Namanya discover 9. Jadi, begitu kita apply. Kita kasih prototype. Interaksinya ke discover 9. Dengan smart animate ya. Oke, seperti ini. Jadi, kita coba klik. Dia akan seperti ini. Oke. Nah, untuk di bagian sini. Kita ingin membuatnya lebih menarik lagi ya. Jadi, di discover 9 ini perlu kita duplikat ya. Oke, 2 kali. Jadi, ada 9, 20, 21. Nah, untuk di 9 ini kita coba naikin ke atas semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Opacity-nya kita kurangin 0. Oke. Lalu, sorry. Discover 20 sama 21 kita hapus dulu. Dan kita duplikat lagi. Seperti ini. Jadi, di bagian discover 20 ini opacity-nya kita kasih 100 untuk yang illustration-nya. Dan ke bawah 5 kali. Dan di discover 21 juga perlu kita seleksi text dan juga illustration-nya. Jadi, kayak beruntun ya. Seperti itu. Lalu, di discover 22. Button-nya juga kita kasih ya. 2, 4, 4, 5. Nah, dari sini beruntun ke 21 dan 22. Oke, silakan pause video ini. Jadi, kalian coba dulu menggunakan logika yang sama yang sebelum-sebelumnya telah kita pelajari. Tapi, kalau misalnya mau belajar juga nggak apa-apa. Ya. Jadi, dari discover 9 kita masuk ke mode prototype. Lalu, kita kasih interaksi. After delay 1 millisecond. Di sini 450 aja cukup. Lalu, begitu juga seterusnya. Oke. Kita kasih after delay. 1 millisecond. Dan ini juga kita kasih. Karena di Figma ini kita belum bisa mengatur by timeline. Kalau kita menggunakan principle atau flintel. Kita bisa mengatur by timeline. Jadi, kita nggak butuh banyak halaman seperti ini. Ya. Jadi, tinggal kita klik. Details. Apply. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi, sehingga ini bisa memberikan kesan yang lebih animatif lah. Kayak lebih, oh ada animasinya. Oke lah. Seperti itu ya. Halo, people with the spirit of learning. Sekarang, sekarang akan kita lanjutkan kepada desain selanjutnya. Tapi sebelum itu kita review dulu nih. Nah, kita sudah berhasil memilih job pertama. Lalu, pengguna bakalan memeriksa job kedua. Dan kembali kepada job pertama karena bayarannya lebih besar. Nah, sekarang kita ingin tambahkan kepada halaman detail seperti ini. Oke. Jadi, pada discover 5 ini adalah halaman detail. Nah, sekarang kita tarik aja nih. Kita tarik. Kita taruh di bawah discover 16. Nah, begitu discover 16 pada bagian button details itu kita beri interaksi kepada discover 5. Ini dapat memberikan sebuah tampilan yang lebih menarik lagi. Karena kita ingin menampilkan job detailsnya. Sehingga freelancer itu bisa melihat, oh projectnya seperti ini. Oke. Apabila kita coba pada prototype dan kita klik details. Dia tampilannya seperti, apa ya. Feed in, feed out ya. Jadi, kita klik disini, lalu details, dia muncul tiba-tiba. Nah, saya punya better idea. Pertama, pada group info kita copy. Lalu, kita paste di discover 16. Setelah itu kita pindahin ke paling kanan ya. Sampai posisi X-nya itu 13.60. Setelah itu kita kasih opacity-nya 0. Nah, begitu kita reload. Dia posisinya dari kanan ke kiri. Ya, jadi lebih kayak natural lah. Dibandingkan yang tadi sebelumnya ya. Kan lebih enak. Nah, nanti di bagian discover 5. Ini bisa kita kasih interaksi juga. Prototype ya. Kita kasih interaksi kembali kepada discover 16. Nah, disini asiknya, kita akan menggunakan key atau game path ya. Nah, disini kita pilih escape. Oke. Nah, begitu kita tekan escape, dia akan kembali seperti itu. Jadi kayak nutup lagi ya. Oke. Mantap. Sampai jumpa. Sampai jumpa.